Intro Sore hari ini Presiden Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Hongaria Ini bukan kunjungannya pertama, bagi Perdana Menteri ini adalah kunjungan yang kedua Dan tadi di dalam pertemuan dibahas berbagai macam kerjasama Intinya begini, Hongaria adalah salah satu partner yang penting bagi Indonesia Terutama kalau kita bicara mengenai Eropa Timur, Eropa Tengah Demikian juga Hongaria memiliki kebijakan yang dinamakan Open to the East Jadi kebijakan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di Timur termasuk Indonesia Nah kita sadar bahwa jarak geografis kita cukup jauh Oleh karena itu kita sepakat untuk membangun hubungan yang lebih dekat Yang kemudian diejawantahkan di dalam dua hubungan besar Yang pertama yang terkait dengan masyarakat people to people contact Di situ ada kerjasama yang sifatnya pendidikan pemberian biasiswa Dua imbal balik di kita, kita menyediakan biasiswa, dari mereka juga menyediakan biasiswa Yang kedua adalah Hongaria merupakan salah satu pendukung kita Agar Indonesia dapat memperoleh bebas visa dari Uni Eropa Tapi sementara belum tercapai maka dari pihak Hongaria akan mempermudah pemberian visa kepada warga negara Indonesia Dan yang ketiga adalah kerjasama di dalam bentuk olahraga Pelatihan untuk para pesepak bola Indonesia Itu dari segi people to people contact Dari segi ekonomi banyak sekali yang sudah dan akan dilakukan Yang sudah dilakukan antara lain adalah pembangunan atau kerjasama di bidang pengadaan air bersih Di 36 kabupaten atau kota di 12 provinsi Ini sudah selesai pada bulan Desember 2019 Kita sedang merancang kemungkinan memperluas atau memperpanjang kerjasama tersebut Detail sedang dibahas Kemudian yang kedua pihak Hongaria juga tertarik untuk bekerjasama di dalam electronic toll payment Dan ini proposalnya akan segera disampaikan kepada pihak Indonesia Yang ketiga pihak Hongaria juga tertarik untuk pengembangan rumah sakit-rumah sakit di Indonesia Baik rumah sakit militer maupun rumah sakit yang terfokus pada pengobatan penderita kanker Kemudian pihak Hongaria juga membahas kemungkinan pembentukan joint investment fund Berdasarkan public private partnership Nah ini juga detailnya akan dibahas kemudian Jadi intinya kunjungan ini adalah kunjungan yang sangat baik Membahas hal-hal yang sifatnya konkret Dan Perdana Menteri menyampaikan undangan kepada Presiden untuk berkunjung ke Hongaria Hongaria adalah salah satu dari negara di Eropa yang menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik Jadi tadi disampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Hongaria mencapai 5% Dan ini di atas rata-rata Uni Eropa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih